Intro Ini banyak namanya bandara Saya nyapa sobat hijau dulu ya mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sobat Hijau Bersama saya sudah hadir mbak Zafia Cantik ya Cantik Nanti kita akan ngobrol juga ini tentang badak Karena mbak Kemarin tanggal 24 Maret Kita baru kelahiran Sabtu Badak Sumatra Oh happy banget Nah Pada pengen tau Seperti apa sekarang perkembangannya Yuk kita ikutin Ngamgurit di hutan Lucu banget Lucu banget Tadi aku ceritain Bonny udah melahirkan Setelah proses pembutingannya segala macam itu rame banget Ih pokoknya ini tuh gemes Iya gemes banget Ini kan kayaknya sebagai orang awam ya Yang mungkin informasinya masih harus banyak menggali nih Ini ngeliat lucu kayak gini dan katanya populasinya bener-bener tinggal sedikit Artinya ini berhasil banget ya Ini ngeliat kayak gini ya Wah good job good job Mau liat gak kayak gimana yuk Udah kayak gimana nih sekarang nih Udah gede belum Kita temen ya Oke oke boleh 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 Kita temen diokong sama pak dok Sebentar Masya Allah ini ada dokternya langsung ya Ya dong Halo selamat sore dok Sore dokter Iya dok Ini kita lagi sama-sama Kita pengen nanyain nih dok Kondisi kemarin babynya Rosa kayak gimana ya doknya sekarang Oh namanya Rosa Ibunya namanya Rosa Oh ibunya Rosa Gimana dok kondisinya sekarang Alhamdulillah baik selamat sore selamat sore Ini udah hari ke-11 ya Hari ke-11 ke-12 dan sampai saat ini sudah bisa lari-larian sama induknya Sudah diajarin macam-macam sama induknya Diajarin berkubang Diajarin untuk ya lari-larian bagaimana layaknya badak gitu Dan induknya juga sangat perhatian Beratnya hari ini itu 25 sampai 26 kilogram kita timbang hariannya Jadi kabarnya begitu bayinya Rosa Dok dok itu kayaknya kemarin seru banget ya ngelahirin ya kita semua ngeliat di videonya Itu seberapa menegangkan sih dok prosesnya kemarin itu Nah ini menarik nih Badak Rosa itu kawin dengan badak Andatu Itu bulan Desember tahun 2020 Jadi sekitar 16 bulan yang lalu ya Itu pun prosesnya tidak bisa semerta-merta ya Jadi badak ini soliter Hewan soliter Kemudian dia harus siap dulu petinanya untuk menerima sejantan Nah prosesnya itu untuk Rosa dengan Andatu itu Alhamdulillah lancar Perkawinan terjadi Waktu itu kita repot ada dua kali perkawinan Dan kemudian beberapa bulan Maaf, beberapa hari kemudian kita cek Terjadi adanya namanya vesicle Vesicle itu adalah embryo Embryo yang awal Yang apa-apa untuk kehamilan Dan menempel pada Tanduk uterus yang sebelah kiri Tanduk rahim ya Tanduk rahim sebelah kiri Kemudian setelah itu baru kita Mengindikasikan bahwa dia terjadi kehamilan awal Dan kita mulai memberikan hormon Untuk penguat kebuntingan Jadi Rosa ini hamil sekitar 476 475 dari 476 lahir Jadi 4 hari sebelum 16 bulan Selama 15 bulan kita berikan Hormon penguat kebuntingan Nah itu Selain itu kita juga cek rutin Dengan alat ultrasonografi Lalu SG Untuk mengecek kesehatan Kebuntingannya Baik itu mungkin satu mingguan Atau per dua minggu Atau per dua puluhan Nah semakin menjelang Setelah lahiran Itu semakin dapat kita mengeceknya Jadi Untuk melihat Kesehatan kehamilannya Dan juga nanti posisi anaknya Itu yang kami lakukan Selain itu juga Kemenuhan kebutuhan nutrisinya Badak ini Kita penuhi Semaksimal mungkin Seoptimal mungkin Yang bisa kami lakukan Begitu informasinya Itu katanya Kemarin Rosa itu Kehamilan yang Kesembilan Jadi setelah 8 kali gagal ya dok ya Kasih Itu gimana-gimana dok Ceritanya dok Kok akhirnya dia bisa Gunting tuh gimana Oh jadi udah pernah keguguran dulu Sudah Sudah 8 kali keguguran ya dok ya Iya Betul sekali Sobat Hijau Jadi Badak Rosa ini Dari Pertama kali Mulai hamil Itu di tahun 2017 Sampai dengan tahun 2020 Mengalami 8 kali Kegagalan kebuntingan ya Kegagalan kebuntingan itu Disebabkan karena Adanya Tumor Jinak Di dalam rahim Karena memang Awalnya Badak Rosa ini Lama tidak kawin Karena masalah perilaku Jadi dia takut dengan Badak lain Awalnya seperti itu Sehingga terjadi tumor Dan tumor itu Menyebabkan Terjadinya kebuka Kegagalan bunting Pada umur Di bawah 30 hari Dan itu beratul 8 kali Sampai dengan tahun 2020 Nah itu Kami waktu itu Sudah merencanakan Akan mengangkat tumor tersebut Karena Indikasinya Bahwa tumor itu Mengganggu Implantasi Dari Si Fesicle Yang tadi Saya sebutkan ya Fesicle Calon bayi Untuk Menekel pada Rahim Induknya Tapi Kodorulof Terjadi Apa Terjadi Pandemi Sehingga Rencana itu gagal Tidak bisa Dilaksanakan Tapi kami tetap Berusaha Untuk selalu Mengawinkan Rosa Pada saat dia Bunting Dengan memberikan Gizi yang baik Baik terhadap Rosa Maupun terhadap Badak Jantannya Kemudian Kami juga Merawat Kesehatannya Dengan baik Memberian vitamin Dan lain-lain Nah Pada bulan Desember 2020 Itu Alhamdulillah Terjadi Kebuntingan Yang Sampai Bulan Kemarin Di bulan Maret Ya 24 Maret Itu Lahir Menjadi Satu Ekor Anak Badak Betuna Yang Sehat Jadi Yang kami Lakukan Adalah Tetap Berusaha Walaupun Kegagalan Banyak Kegagalan Itu adalah Ada Satu Kesuksesan Itu Yang kami Lakukan Oke dok Makasih Banyak Dok Dokter Semangat Ya Menjalankan Tugas Ya Salam Juga Dari Kami Di Soakarino Sumatera Taman Nasional Wai Kambas Salam Konservasi Dan Tetap Selalu Berusaha Langsung Melakukan Yang Terbaik Dalam Hidup Ini Iya dok Makasih Makasih Sampai 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 Waalaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Wah Menarik Banget Ya Ini Jadi Dapat Ilmu Baru Datang Kesini Mudah Mudah Teman Teman Yang Nonton Juga Dapat Ilmu Baru Dan Direktur Oke Tapi Aku Pengen Nanya Kenapa Sih Rino Ini Tidak Ditaro Di Alam Biar Kenapa Harus Ditaro Di Suwaka Rino Padahal Harusnya Lebih Bagus Di Hutan Pas Ada Laptop Nangkring Kita Hubungin Bu Direktur Jadi Nanti Kita Tepon Yang Namanya Bu Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Namanya Bu Indra Nanti aku Kenalin Oke Sore Bu Direktur Bu Indra Apa kabar Ini Aku Lagi Sama Mbak Saskia Lagi Ngobrolin Soal Kemarin Yang Badak Lahir Tadi Mbak Saskia Nanya Sama Kenapa Kok Itu Badak Ditaroknya Di Suwaka Rino Saya Ceritain Sejarahnya Dulu Jadi Sejarahnya Itu Sekitar Tahun 90-an Badak Sumatra Sudah Mengalangi Penurunan Populasi Di Alam Dan Kita Kemudian Pemerintah Melakukan Rencana Aksi Program Rencana Aksi Konservasi Berupa Program Yang disebut Konservasi X-HITU Jadi Beberapa Badak Dari Alam Kemudian Ditaruh Di Luar Habitatnya Yang kita Sebut Sebagai Bagian Dari Program Konservasi X-HITU Nah Nah Ada Ada Beberapa Badak Yang Ditaruh Di Kebun Binatang Di Luar Dan Kemudian Beberapa Badak Ditaruh Di Kebun Binatang Di Indonesia Nah Program Ini Ternyata Belum Memberikan Hasil Terhadap Peningkatan Populasi Artinya Dia Belum Bisa Berhasil Kawin Alami Nah Kemudian Dikembalikan Semua Yang dari Luar Negeri Kembali Ke Indonesia Yang Dari Luar Ibu Yang Dari Luar Ibu Yang Dari Luar Negeri Semua Yang Tersisa Itu Hanya Tinggal Yang Namanya Andalas Sama Harapan Itu Dari Amerika Itu Semuanya Kembali Semuanya Ke Indonesia Nah Itu Yang Terjadi Semuanya Kembali Ke Indonesia Kita Kemudian Melakukan Program Konservasi X-HITU Di Yang Disebut Dengan Sumatran Rhino Sanctuary Yang Ada Di Dalam Taman Nasional Waikambas Itu Ceritanya Jadi Sebetulnya Si Suwakarino Itu Ada Di Dalam Taman Nasional Artinya Alamnya Juga Memang Alami Tapi Memang Sekarang Itu Tadi Kita Ngobrol Sama Dr. Zulfi Jadi Diceritain Bahwa Memang Kelahiran Bayinya Rosa Itu Dengan Bantuan Gitu Bu Ya Ya Kebetulan Aja Lagi Ada Masalah Dengan Bayinya Rosa Tungsang Ya Bu Ya Posisi Dalam Tungsang Ya Dalam Posisi Dia Tidak Kepala Duluan Ini Belakang Saya Latar Belakang Lagi Ada Gangguan Ada Makakan Di Belakang Saya Langsung Gagal Fokus Nah Kemudian Kenapa Kita Membantu Membantu Dia Dengan Cara Kita Mencoba Untuk Melakukan Intervensi Artinya Dokter Hewan Di sini Kita Apa Namanya Kita Apa Namanya Bantu Dengan Posisinya Supaya Bisa Normal Dia Keluar Lagi Nah Ini Yang Apa Namanya Bagaimana Dokter Hewan Di sini Tadinya Sebenarnya Hanya Berjaga-jaga Saja Tahunya Memang Terjadi Sesuatu Kelainan Sehingga Kita Memang Terpaksa Harus Membantu Iya Tadi Juga Dengar Ceritanya Memang Ada Proses USG Dan Segala Macem Sistem Reproduksi Badak Ini Memang Agak Unik Dia Itu Estrusnya Itu Satu Setengah Tahun Sekali Dan Cuma Empat Hari Nah Karena Badak Itu Juga Soliter Dia Susah Untuk Ketemu Badak Jantan Sama Badak Betina Nah Ini Yang Kemudian Mengapa Kita Terpaksa Harusan Terfansi Manusia Karena Kalau Di Alam Dia Tidak Akan Ketemu Ketemu Itu Bukan Juga Pada Saat Estrus Atau Pada Saat Dia Birahi Jadi Juga Tidak Terjadi Kawin Alami Kurang Lebihnya Seperti Itu Sehingga Kita Mengapa Ditaruh Di Suaka Di Sengturi Itu Supaya Kita Ada Sedikit Campur Tangan Manusia Supaya Terjadi Perkawinan Alami Tapi Dengan Bantuan Pada Saat Dia Estrus Atau Birahi Kita Mempertemukan Dengan Jantan Makasih Ya Bu Karena Ini Juga Udah Menjelang Waktu Buka Puasa Nanti Kita Kapan Kapan Main Lagi Ya Bu Ngobrol Lagi Mudah-mudahan Bisa Diajak Ibu Kesana Mau Ya Mbak Kita Sampai Sampai Ketemu Selamat Berbuka Oke Sobat Hijau Itu tadi Kita udah Ngobrol Kembali Tentang Kelahiran Badak Di Sumatra Jadi Kita Kayaknya Udah Cukup Puas Ya Mbak Kia Kita Udah Ngobrolin Langsung Dengan Bu Direktur Maupun Dengan Dokter Hewannya Yang Langsung Menangani Baik Ini Kayaknya Sekarang Udah Waktunya Buka Artinya Saya juga Harus Segera Cari Pembuka Puasa Baiknya Pastinya Harus Cari Pembuka Puasa Juga Mbak Ya Udah Ditungguin Kayaknya Ma Ukasya Oke Sobat Hijau Nantikan Terus Episode Berikutnya Dengan Cerita Yang Lebih Banyak Lagi Yang Tetap Di Ngabung Burit Di Hutan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Marilah Starikan Ikutan Kita Terjadi Warisan Bangsa Warisan Bangsa Indonesia Warisan Yar Warisan Warisan Bangsa trabajar Warisan Warisan Terima kasih.